Para pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Salom Pemirsa, terima kasih Anda selalu menonton video-video saya di Youtube ini dan berlangganan di channel ini Pemirsa, setiap manusia di bawah kolong langit ini tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa termasuk saya saya mungkin dosanya lebih besar daripada Anda kita semua tidak tahu tetapi masalah dosa besar atau dosa kecil yang namanya dosa itu menyeret seseorang ke neraka Anda boleh tidak suka dengan apa yang saya katakan ini Pemirsa dan Tuhan Yesus Kristus Dia sangat mengasihi Anda namun Dia juga tidak mau dipermainkan oleh Anda dalam arti Tuhan sudah menegur Anda berkali-kali dengan segala macam cara dan menggunakan banyak orang Tuhan pakai untuk menegur Anda tetapi kalau Anda bersih tegang leher maka suatu saat Anda akan diremukan tanpa bisa dipulihkan kembali saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda Pemirsa saya di Hongkong ini jujur pernah mengunjungi salah satu warga negara Indonesia dia dulunya TKI tetapi overstay dan akhirnya tidak hanya overstay tapi berstatus paper status paper adalah status yang sangat tidak enak Pemirsa karena masa depannya jelas sekali ngambang tidak menentu boleh dibilang tidak punya masa depan mohon maaf kecuali dia bertobat Tuhan bisa memulihkan dan disitu ada seorang mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menjelekan dan saya tidak akan sebutkan namanya tapi waktu saya berkunjung ke situ bagaimana sangat wanita Indonesia ini dipermainkan oleh hawa nafsunya jadi Anda jangan pernah berpikir bahwa hanya pria saja yang selalu tidak bisa nahan ternyata wanita pun ada istilah mohon maaf jangan tersinggung kamu wanita katelan nah wanita ini bukan oleh suku mohon maaf ya suku penduduk orang Hongkong orang Hongkong itu penduduknya bisanya ya 99% mungkin lebih ya itu orang Cina kan nah ini bukan suku Cina dari suku kebangsaan tertentu ini sangat kasar sekali dan saudari mbak ini sudah ditendang sudah ditendang sudah disiksa sudah dipursir pergi tapi dia masih berkata apa katanya I cannot live without you oh my god jadi mbak ini terlalu cinta kepada suku bangsa abang hidung belang ini dan sangat memprihatinkan keadaannya pemirsa dan tidak sedikit mungkin Anda yang nonton video ini adalah orang yang dipermainkan oleh hawa nafsu oleh gatelan Anda saya tidak bermaksud membuat Anda marah tapi ini akan membawa Anda kepada jangan menyalahkan Tuhan jika Anda mengalami segala sesuatu tidak mujur dan doa-doa Anda tidak terdengar Tuhan tidak mau mendengar Tuhan maha mendengar tetapi Tuhan tidak mau menjawab ada di dalam Alkitab pemirsa mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-31 Anda buka di rumah dimanapun Anda berada dan ada Alkitab Anda buka di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-31 now we know that God doesn't hear sinner saya ulangin now we know that God doesn't hear sinners but if anyone is worshipper of God and does his will he hears him dalam bahasa Indonesia adalah kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan Tuhan maha mendengar maksudnya tidak mau menjawab tidak mau tidak mendengarkan orang-orang berdosa jangan salahkan kalau doa-doa Anda tidak didengar Tuhan saya ulangin lagi ya kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa melainkan orang-orang yang salah dan yang melakukan kehendaknya pemirsa mungkin Anda berpikir ah ngapain berdoa tidak pernah menuju ke arah yang lebih baik justru terpuruk justru lebih buruk yang terjadi mari kita koreksi diri kita mungkin Anda suka menggosip mungkin Anda suka memfitnah mungkin Anda iri hati mungkin Anda dendam mungkin Anda dipermainkan oleh hawa napsu birahi seks di luar pernikahan Tuhan berfirman bahwa dia tidak mendengar maksudnya tidak menjawab orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa melainkan dia akan mendengar orang-orang yang salah dan yang melakukan kehendaknya pemisah mari saya mendorong Anda untuk kita mengoreksi diri mengevaluasi diri jangan kita marah kepada Tuhan mengapa hubungan Anda dengan suami Anda hancur berantem lulu mungkin ada satu pihak yang tidak setia dengan anak-anak Anda akhirnya Anda tidak dikasih oleh anak-anak Anda mungkin Anda tidak sungguh-sungguh sepenuh hati mendidik mencukupi memberikan kasih sayang kepada anak-anak Anda jangan salahkan anak-anak Anda pemirsa bagaimana supaya kita kuat memiliki hubungan satu sama lain banyak sekali hubungan hancur karena iri hati karena konflik orang apa masa depannya tidak tercapai di suatu kantor hanya karena tersinggung sedikit dia lari dari kantor tersebut pindah orang bergereja Anda dari gereja sini ada konflik pergi ke gereja lainnya lagi di sana ada konflik lagi pemirsa Anda tidak akan pernah menemukan dami sejahtera dan selalu akan mengalami konflik kalau Anda selalu pindah-pindah dan tidak mau untuk berbenah diri pemirsa mari berbenah diri sendiri pemirsa saya berkata seperti ini bukan berarti saya lebih baik dari Anda tapi Tuhan mau saya masih belajar ya termasuk belajar bahasa Arab saya belajar kalau ada yang salah bagi Anda yang umat Islam dan lebih tahu bahasa Arab saya bisa dikoreksi dibenarkan hablu minavloh hablu minanas yaitu kalau kita punya hubungan yang kuat yang baik dengan Tuhan maka kita akan punya hubungan yang baik dengan sesama di dalam Injil hal yang sama seperti itu kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan maka dengan sesama di dalam bisnis di dalam segala apapun permasalahan yang seberat apapun kita tidak akan pergi begitu saja mungkin Anda terdesak di tempat kerja Anda tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan maka Anda akan kuat dan Anda akan menang banyak orang pemirsa termasuk saya saya sempat merenang mengalami bagaimana saya tidak kuat di dalam suatu konflik di kantor dan waktu itu saya sempat mengalami begitu berat karena saya sudah punya anak waktu itu masih baru satu dan saya berkata kepada istri saya jangan sekali-kali kamu meminta tolong kepada orang tuamu saya sebagai suami saya malu jangan sekali-kali kamu minta tolong sama cecemu dalam hati mengandalkan orang tua atau mengandalkan saudara anak-saudara sekaya apapun mereka pemirsa sekaya apapun teman kita orang tua kita saudari kita orang terdekat kita sekaya apapun jangan kita mengandalkan manusia jadi pada waktu itu saya pernah mengalami sesuatu yang sangat sulit dan ketahuilah saya hanya bisa berkata Tuhan bisa diandalkan sekali lagi Tuhan dia bertanggung jawab dalam hidup kita asalkan kita bukan orang pemalas asal kita bukan bersalah dan ternyata apa pemirsa saya segala sesuatu kebutuhan rumah tangga tetap tercukupi dan sampai saat ini justru kami memiliki kelebihan pemirsa dan setiap kelebihan yang ada pada saya dan pada anda mari kita gunakan bukan untuk kita berpesta pora setiap hari menyenangkan diri sini memuaskan untuk sombong bukan pada waktu kita punya kelebihan semampu yang Tuhan berikan kita menolong ini saya tidak jargoni pemirsa jargoni bisa ngajar tetapi tidak bisa melakuin tidak boleh seperti itu pemirsa mungkin anda ada konflik saat ini di tempat anda kerja mungkin anda TKI anda konflik dengan majikan anda mari anda mulai bertobat anda gampang terpancing oleh majikan anda yang kasar kepada anda bagaimanapun pemirsa sejahat jahatnya majikan anda kalau anda dekat dengan Tuhan walaupun dia akan menganiaya anda secara fisik kalau anda dekat dengan Tuhan Tuhan bisa dan sanggup mengirimkan malekatnya dia mau menganiaya anda ada malekat Tuhan yang mencegah tidak hanya mencegah tapi dia akan melindungi anda sepenuhnya tidak perlu takut pemirsa kalau anda tidak kuat hubungan anda dengan Tuhan anda gampang tersinggung di gereja anda akan pergi dari satu gereja ke gereja lain bagi saya saya sedang melayani di sebuah gereja terbesar di Hongkong dan di Asia saya saya belum saya belum bisa katakan di Asia tapi sudah sangat menyebar ke bangsa-bangsa dan dalam 15 tahun sudah mencapai lebih dari 8000 anggota nah saya belajar disini bagaimana kita memberikan pentingnya kita memiliki hubungan yang kuat satu sama lain relationship first and then ministry kenapa kita punya pelayanan yang besar kita punya jemaat yang besar kita punya anggota yang besar kalau hubungan di dalam kita tidak kuat itu bisa hancur yang sudah besar yang sudah banyak kalau hubungan kita tidak kuat kalau hubungan doa kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama di dalam tidak kuat pelayanan yang sebesar apapun bisa hancur pemisah demikian juga rumah tangga kalau hubungan kita dengan Tuhan hubungan kita dengan suami istri tidak kuat demikian juga di dalam pelayanan anda mungkin pendeta mungkin pemimpin kalau hubungan anda dengan bawahan anda tidak kuat maka pelayanan atau rumah tangga atau bisnis anda bisa hancur bisa seketika bisa bertahap pemisah saya belajar sekali dan saya sangat diberkati oleh gereja di mana saya bisa melayani di sini di Hongkong ini gereja ini sangat menekankan pentingnya hubungan yang pertama kali jadi tidak di-emphasis untuk secepatnya sebanyak-banyaknya memiliki jemaat sebanyak-banyaknya dan di gereja ini lebih mengutamakan kualitas bukan kuantitas bukan jumlah tetapi kualitas kerukunan di dalam mendukung satu sama lain menolong satu sama lain ini yang dimau oleh Tuhan ada iman ada pengharapan tetapi yang terbesar adalah kasih pemisah jadi di gereja yang saya melayani ini kalau Anda mau datang mau beribadah mau melayani bersama-sama Anda mau merendahkan diri harus mengikuti banyak kursus pemisah sampai Tuhan memakai gereja ini di tempat saya melayani untuk memakai Anda dinobatkan menjadi pelayan dan diutus ke tempat yang berbeda-beda di bangsa-bangsa dimana Tuhan mau pemisah pemisah yang baik pemisah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus pemisah yang mau bertobat nasuha tobat nasuha adalah tobat yang sungguh-sungguh dan tidak mau mengulangi lagi ingat baik-baik pemisah kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan yang kuat dengan Tuhan kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan pemisah orang yang memusuhi Anda pada saat ini bisa besok hari menjadi orang yang paling getol mendukung Anda dan orang yang saat ini mendukung Anda secara getol habis-habisan orang yang paling dekat dengan Anda kalau Anda tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan bisa jadi besok adalah menjadi orang yang paling menghancurkan masa depan Anda orang yang paling melukai hati Anda orang yang paling memusuhi Anda mari pemisah utamakan kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan saya berharap bahwa kata-kata saya ini menjadi berkat mari kita berdoa bersama-sama Anda Anda ikuti doa-doa saya Bapak Bapak di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau ada di tempat ini demikian juga ada di antara para penonton yang menonton video ini Bapak di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus penonton sekarang ulangi kata-kata saya Bapak di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus aku tahu aku baru mendengar dan juga membaca firmanmu mengatakan di dalam Yohanes 9 ayat 31 kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya Bapak selama ini Anda ikuti hambamu tidak melakukan kehendakmu hambamu orang berdosa banyak sekali perbuatan munafik di hadapan orang mungkin bisa memakai atribut-atribut yang menandakan sifat-sifat bahwa aku orang soleh tapi itu permainan palsu manusia ku Tuhan ampun Tuhan aku mohon ampun suamiku tidak tahu aku telah berselingkuh istriku tidak tahu aku telah berselingkuh Tuhan ampuni Tuhan aku sebagai anak aku sudah melakukan banyak pelanggaran orang tuaku papa mamaku tidak tahu papi mamiku tidak tahu Tuhan ampuni aku ampuni aku Tuhan ampuni banyak sekali pelanggaran yang aku lakukan Tuhan Yesus aku juga melakukan hubungan seks di luar pernikahan sehingga segala hal yang aku alami tidak pernah aku mengalami kemujuran bisnisku hancur sekolahku tidak mengalami prestasi yang baik di tempat aku bekerja aku tidak pernah naik bangkat Tuhan aku sangat terbatas padahal kau tidak terbatas tetapi kemampuanku sangat terbatas stak terus terhenti tidak pernah naik bahkan justru turun Tuhan Bapak aku tahu semua ini karena dosa-dosa dan pelanggaranku Tuhan Yesus yang baik aku membuka hatiku pada waktu sekarang ini ya Tuhan Yesus ya Bapak aku mau menerima engkau pada saat sekarang ini sebagai Tuhan sebagai juruselamat pribadiku aku menerima engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamatku pada saat ini dan aku membuka hatiku untuk dipenuhi roh kudusmu penuhilah aku ya Bapak ya rohul kudus penuhi aku Tuhan Yesus dengan rohul kudusmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih amin 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 pemirsa tonton video-video saya di channel ini dan di playlist yang bernama kumpulan doa mungkin saat ini anda dalam keadaan terpuruk lihat anda sudah bertobat Tuhan Tuhan sanggup memulihkan keadaan ekonomi anda mungkin saat ini anda ekonominya hancur berantakan karena anda tidak setia kepada suami anda anda tidak setia kepada istri anda pemirsa Tuhan sanggup memulihkan semua orang di bawah kolong langit ini tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa tetapi yang terpenting adalah mau bertobat dan mau memperbaiki hidup ini Tuhan Yesus Kristus bersama saya dan Tuhan Yesus bersama anda Tuhan Yesus Kristus mendukung saya dan Tuhan Yesus Kristus mendukung anda apa yang sulit bagi manusia apa yang tidak bisa dilakukan manusia Tuhan akan lakukan bagi saya yaitu dia akan memberikan kepada kita jauh lebih besar jauh lebih besar daripada yang doakan dan kita pikirkan yaitu yang terbaik yang dari Tuhan untuk saya dan untuk anda Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan anda berlimpah limpah amin 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 pemirsa terima kasih anda sudah mau berlangganan video-video saya di channel ini jangan lupa sekali lagi tonton video-video saya yang lainnya God bless you thank you